Kasus penemuan jasad polisi di kampung narkoba Jumat Petang kemarin masih menjadi teka-teki. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan, termasuk keberadaannya di kampung narkoba tersebut. Kehebohan terjadi saat seorang pria dievakuasi dari kampung Puntun, Palangkaraya, yang dikenal sebagai kampung narkoba. Lebih mengejutkan karena pria itu adalah Aibdaan, seorang polisi yang bertugas di bidang kedokteran dan kesehatan Polde, Kalimantan Tengah. Jasad korban ditemukan di rawa dengan luka di kepala dan dada, diduga akibat senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Selain itu ditemukan juga luka tembakan di tubuh korban. Itu luka apa Pak? Sebenarnya masih menunggu hasilnya. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif pembunuhan, termasuk menelusuri alasan keberadaan korban di sebuah kampung narkoba. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.